Kita mau mati beli bing sayur Tau gak mau beli bing sayur? Yang asem itu loh Saya ngitirnya ketanya anda ya Yang gede-gede Yang kecil jangan Gede dulu kan Kita mau bikin sunti namanya Sunti itu Makanan Bahan makanan dari Aceh Jadi nanti ini dipermentasi Ini tidak bagi-bagi yang mau ke saudara-saudara Ini baik Iya tapi harus bikin dulu Look at this baby Hi Pertamanya kan dari bunga dulu nih mau Nanti dari bunga Terus dia keluar baby So cute right Terus dia bunga Yang gede banget Yang gendut Oh ini nih gede banget nih Tuh Sampai hampir biasa Kalau yang udah dibawah gak boleh Mbak Nanti abis di petik diapain lah Nanti di rebus Terus abis di rebus nanti di keringin Berarti ini butuh waktu seminggu kali ya Iya Seminggu baru jadi Terus digarminya kapan Nanti kalau udah dikut 3 atau 2 hari Kira-kira Nanti sunfinya bisa dimasak Buat bikin kangkung, telur Nanti kita coba Sama apa sayur ya Mbak ya Sama sayur Gule 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 Kepala ikan Kesukaanku ya Eh itu emang pakai sumpi juga Iya aku ya Sumpi itu udah jarang yang bikin sekarang Ada sih beberapa yang jual di online Putus Masakan-masakan aja gitu Kalau ikan kesukaanku Kalau miskatannya susah Harusnya Iya Makanya kita cuci Biar anak-anak melihat Oke Abis ini kita cuci Kita cuci di luar aja ya Mbak ya Sekarang kita cuci ya Mbak Ayo cuci Iya Aku mau dari bawah Bawah Yuk Satu dua tiga Ja Oke Oke P SWEAT rancher Oke. Pintar ngelemparnya ya? Ini ya, mandi mau. Oke. Wah, dia rasanya kayak lengket-lengket gitu ya? Kenyik. Sekarang kita mau rebus. Banyak banget ya Allah udah disini. Abis dicuci kita rebus. Kita didihin dulu airnya ya. Kalau dia mau didihin, baru dimasukin ini. Ini. Belinding ya? Biar dong. Ini aja udah langsung berubah warnanya. Tunggu sampe mendidih, terus mati ya. Ini udah mendidih. Kita lihat disini satu-satu. Disini karena airnya mau dipakai lagi buat pisahnya. Barangnya udah berubah. Kok bawahnya kayak kenal ya? Apa ya? Familiar. Apa ya? Airnya jadi pink gitu ya? Ini gede banget ya ini. Ini kayaknya airnya pink. Dan ini ada daun ket bunganya ya. Tadi kita udah petih. Terus cuci, rebus. Sekarang abis direbus. Rebus aja di dua kali karena Metiknya tuh benak banget. Hasilnya. Abis direbus, kita jangan smellnya. Kenapa? Terus kita jemurnya ditampak. Lihat tampaknya bagus kan? Tampak jauh-jauh beli di Sumba. Soalnya biasanya kan tampak bulet ya. Tampak kan bunder gitu kan. Nanti kalau tampaknya Sumba begini. Ya kan kita beli di pasar? Panas. Panas ya mas siang. Ini nanti di apaan mba? Di jemur sampe? Dua ketika hari. Terus direndamkan. Oh. Jadi setiap hari di jemur. Habis itu baru direndam pake garam. Pinter banget ya orang dulu ya. Nyal-nyal. Ini kayak jelly atau apa? Atau nggak yuppie gitu. Bisa nggak dibikin permen ya? Maksudnya bisa bikin macem-macem nih. Ini kan cuma buat bahan makanan. Tahu lah. Jadi kan harus dimasak lagi nanti. Gimana soalnya kita bikin situasi yang bisa lebih cemilan gitu. Banyak banget ternyata ya. Jadi tau lah kata mba ini sunti ciri khas orang Aceh. Kan angkut dari Aceh. Padahal mba dari Jawa. Tapi mba diwariskan bikin ini. Harus bisa. Jadi sunti ini bisa buat bikin masakan tuh jadi lebih. Buri. Ayah kalau udah jadi kita bikin. Kita coba bikin semua. Buat makan burger enak ya? Kayak pickle jadi dipotong-potong. Coba aja. Ya ini kita diemin dulu. Sampai 2-3 hari gitu tau lah. Habis itu nanti direndam lagi pake garam di baskom semalaman. Baru nanti dijemur kayak gini terus sampe kering. Ini kita mau eksperimen mau bikin pickles. Sama apa manisan. Ini udah belum sih men? Ini berarti hari kedua ya? Hari kedua. Belum. Masih lembek. Iya. Besok juga masih dijemur. Jadi kira-kira 3 hari baru ditaruh di baskom. Terus kasih garam. Dulu di remote execute. Sore-sorenya suka jualan. Ibu-ibu jualan kue nih. Tampah gini. Sekarang bener-bener. Besok semuanya mataharinya kenyata canggung. Iya. Iya mau. Kedua apa ketiga sih? Hitungannya. Hari ketiga. Hari kedua dijemur. Hari kedua dijemur ya? Yang kemarin udah dijemur. Tuh. Pegang udah kering loh. Pegang deh. Udah kering loh. Tapi kita harus balik. Kita pindahin. Harus dibalik. Itu udah mulai layu. Ayo dibalik satu-satu mal. Yang gede banget mana? Di sini kali. Kan dia udah peot mal. Ini besar? Peot. Tau peot nggak? Nggak. Udah lah kayak layu gitu. Karena abis direbus. Terus dijemur. Dua hari. Kayak shrinking gitu loh. Oh aku kira kayak flat. Ayo bantuin papa. Oh putih-putih kenapa ini? Oh iya. Udaranya bagus banget. Oh tanya mbah deh mbah. Ini kenapa jadi putih nanti tanya. Mbah. Ini kenapa putih? Enggak apa-apa. Makutnya emang biasa putih gitu. Ini saat yang putih kayak gitu. Berarti doa kita kemarin terkabul nih hari ini. Udaranya cerah. Hari ketiga udah jadi peot-peot gini. Udah jadi keliatan sedikit. Terus ini garamnya. Nanti kita masukin. Di aduk-aduk. Segini-segini dulu. Oh nggak ada ya aduk. Oke. Ditaruh lagi. Taburin terus. Taburin garam lagi. Terus. Terus ditaruh lagi gitu ya. Sampai semuanya. Nanti kalau udah digaramin gini semalaman. Besok pagi jadi berair ya mbah ya. Tapi tetep ditaruh di tampang nggak sih? Jadi kayak manisan. Ini yang terakhir. Ini nanti kita diamin di. Di apa? Di gudang gitu apa? Ditaruh gimana aja? Ditatuh aja. Ditutupin nggak? Nggak bisa. Jadi kita di diamin ini. Sampai besok pagi. Terus. Dijemur. Oh tirisin ya. Besok pagi kita lihat. Seberapa banyak airnya ya. Ini setelah semalaman direndam garam. Jadinya gini tuh. Jadi berair. Air dari mana ya? Garam. Kan garam berair. Kita tirisin. Terus susun lagi ke papahnya. Sampai dia item. Kemarin kan dua tampah ya. Menciut. Jadi satu tampah juga cukup. Oh ya. Udah pewet banget kan. Ini kak hasilnya kak. Suntinya. Tapi belum jadi. Gau? Gau. Gau. Mau diapa ini? Jemur? Nggak ada matahari. Emang susun tinggal. Kita nggak boleh. Nangat-nangat. Oh. Dua atau tiga hari di angin-anginin. Terus. Ditaruh di wadah. Sampai berbulan-bulan. Dia nggak apa-apa ya? Sama. Nggak apa-apa. Oh. Tahunan sudah pasti. Ini hari ke-6. Udah jadi suntinya. Udah bisa langsung dimasukin ke tempat. Nanti suruh mau ya masukin. Jadi dia tahu bedanya. Dari yang tadi. Eh. Kita lihat bedanya nih. Iya. Tadinya kan begini. Jadi sering kita masukin ke wadah. Terus. Ditaruh di. Ke tempat. Disimpan ya. Di tempat. Kering. Kayak di gudang gitu. Atau di dalam lemari. Emang itu di apa sih? Dapur. Bumbu ya. Bumbu masakan kecil. Biasa kita bikin. Telur. Kayak sunti. Yeay jadi suntinya. Ini udah pernah dibikin mba. Ini udah pernah dibikin mba. Sekarang kita. Minta ajarin mba. Ya. Minta dia ajarin mba. Gimana caranya bikin. Telur pakai sunti. Lihat paham ini bisa mecahin telur. Pakai tangan satu. Hei. Hei. Telur minta. Masih ini mba. Itu diaduk sekarang apa enggak? Ya entah bungunya dulu. Udah enggak ada ini ya. Bumbu ini berapa? Udah enggak ada ini ya. Coba rawit. Coba rawit. Selera sih. Aku coba. Enggak. Coba yang hijau aja. Coba yang hijau aja. Enak. Enak. Siapa yang ngulak? Pakai garam. Garamnya apa? Garamnya apa? Selenang. Ini ya. Selenang. Ulak. 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 Kasih kaldu enggak? Iya enggak. Kaldunya kamenya gimana? Kita coci. Gula enggak. Gula enggak? Enggak. Sumpinya enggak kita coci dulu. Bentar. Bila kan di mula. Oh coci. Cuci dulu enggak. Iya. Ini mau dipakar enggak. Kayak. Kayak salen pisang ya? Salen pisang. Sumpinya enggak. Cuci dulu. Ya asum. Makan asumnya. Asum. Bukan asum. Apa itu? Asim. tidak akan di remeng-darem oh iya halus apa? enggak udah itu enggak, biar sedikit lagi eh, ini bau merah berapa? tiga aja, lu taruh bau merahnya bau merahnya karena semuanya pek-pek berarti ini dulu? suntinya dulu bau putih belum hancur pak itu doang pakai tubuh oh iya, kayak gini sambil bawang dong ini ya, nantinya rasanya enak kalau sunti sih enggak enggak apa-apa ini gini aja enak kali ya? iya enak coba deh pakai kerubuk deh terlihat 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 nih biarin itu tetap bersihnya buat ini semua mana? bersih jangan banyak-banyak gak? enggak berasa tadi enggak bisa, kena asm enak kena sunti petisnya kurang oh iya oh iya kalau mamam kan banyak orang kayaknya kurang bisa banyak enak 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 ini apa namanya? telur sunti telur sunti selesai biasanya apa? iya iya kan kalau telur kan boitek 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 sunti masu ini jadi luar dadar enak ya luar dadar semua pakai sunti luar dadar bukupan jadi tebal enak dan ini memang pecah geja kok buitnya ada iya yuk enak kalau mau kok buit Ayo, saya cobain Pakai nasi apa enggak? Terserah, mau pakai nasi Enak? Enak Tulur dada tapi ada asam-asamnya Tulur suntik Oke, masih tambahin Emang makan nasi kayak gitu Maksudnya bikin susi ya Bikin kimbap ya, pakai ini Ini bikin susi ya Ini kimbap, onigiri Onigiri, isinya ini Kan biasanya kalau harusnya juga ada telur kan Nanti kita pakai telur ini Nanti kita kirim ke gini ya, Kak Oke, itulah bikin kunti Dari buah belimbing sayur Sampai jadi telur Apa jadi laut?